Hi everyone, welcome back to my channel So, kalau berlalu gue sudah mencoba gacha Kali ini gue mau lakukan gacha lagi Kemarin kalau kalian ngeliat video gue sebelumnya Pasti kalian tau nih, kalau gue nge-gacha Royal Manador Yaitu skinnya si Lancelot Nah, sedihnya Sedihnya itu adalah Kali ini gue harus melakukan gacha lagi Yaitu gacha si Cici Manis Si pacarnya Lancelot Yaitu Odette Kenapa gue harus melakukan gacha ini? Karena kalau kalian ngikutin gue, kalian pasti tau nih Kalau gue sangat-sangat seorang match sejati Gue inget banget ketika pertama kali Odette keluar Gue langsung mainin, langsung beli Odette di hari pertama Dan gue mainin setiap hari Sampai hubi gue nanya Lo gak bosen apa main Odette? No Tapi sejak update kapan ya? Update yang pas ada emblem terus ada talent Odette mulai terbuang saudara-saudara Karena apa? Tidak ada damage-nya kayak gue rasa Sakit loh pake Odette sekarang Ditambah, habis itu kan Odette kayaknya dihapus dari shop Jadi kalau kalian mau dapetinnya itu Pas kemarin ada event puzzle Odette Kalau gak salah Jadi semua orang punya Odette sekarang Mungkin itu ya alasannya Mobile Legends Dan ngeluarin skin-nya Odette Aduh bang, itu dari penyiapnya barusan? Di belakang gue ada manajer gue Sekali gue, sekali kameramen gue Hai bang Dia gak stres ya Karena dia harus mengeluarkan lagi tagihan kartu kredit Untuk mengeluarkan Odette Gapapalah sekali sekali So, kali ini gue akan melakukan gacha Odette di handphone gue Kalau yang pas kemarin itu adalah di handphonenya pasangan gue Karena dia seorang landslot Dan kali ini adalah di handphone gue sendiri Yaitu ini nih Kalau kalian lihat Kita buka nih langsung di eventnya Nah, di event hall Di event hall ini Kalau kalian lihat di instagram gue Gue udah ngepost ini Mengenai pemberitaan kalau skin Odette ini bakal keluar Itu udah dari beberapa hari yang lalu ya Dan gue waktu itu memprediksi bahwa Skinnya ini bakal ikutan muter kayak si landslot Dan ternyata benar Saudara-saudara Benar Sedih loh Oke, gue gak mau terlalu banyak penjelasan Yang pasti mungkin kalau kalian udah sering main Mobile Legends Kalian tau kalau event hall ini Kalian bisa pilih 4 item yang buat dibuang Bener bukan bang? Ya Ya bener 4 item yang buat dibuang Jadi kalau kalian udah buang itu Kalian gak bakal dapet saat kalian muter Nah, di event hall ini Setiap kali kalian udah muter Kalian gak akan dapet lagi yang udah sebelumnya dapet Jadi semakin banyak kalian muter Semakin banyak kalian ngegesek Semakin besar kesempatannya Buat dapet dance skin Oke Dan gue juga mau Gue kebanyakan ngomong oke nih Oke Gue oke lagi Nah, kalau di Lancelot yang kemarin Gue putaran keberapa ya Kalau gak salah Putaran kedua terakhir Putaran ke sembilan Gue dapetin si Royal Matador Lancelot ini Oh maaf Saya lagi di Maaf mas Sebentar ya So I know I'm not available Adiknya 4 buah Jadi kalau ya pas si Royal Matador kemarin Itu gue putaran ke sembilan Dapetin si Royal Matador Itu putaran ke sembilan itu Sekitar 900 diamond Kalau gak salah ya Ya kurang lebih 900 diamond Dan putaran ke sepuluh adalah Sekitar 1100 diamond Kalau gak salah Nah, kali ini Di video Odette ini Yaitu Lu bisa mendapatkan ini Gue kasih liat nih ya Skinnya Odette Odette Where are you skin Odette? Di bawah ya kamu ya? Oh tidak ada Gitalah di manjai aja lah Di miss Odette Nah Geser Wah Lihat Oh gila cantik banget Puter-puter Puter-puter Oh iya maaf Rambut saya berantakan lagi ya Saya terlalu excited Oh gila Cakep banget Nah Kalau kalian mungkin Kalau kalian komen Odette Kalian pasti tau Ada kata-katanya Don't tell everyone I can swim Nah kali ini dia swim Beneran coy Jadi ini adalah Mermaid Princess Mermaid Princess disini Ya namanya Bermade lah Lu tau lah Putri-duyum gitu kan Cakep banget Lu lihat saudara-saudara Wistli lah Nah ini yang akan Gue gacha Oke Manager gue bilang Durasi Oke Nah jadi Ini akan kita gacha Kali ini Apakah gue akan Se-hoki Pas waktu gue Royal Matador Karena Kalau gue liat ya Video-video Youtuber-youtuber Lain-lain Waktu mereka Royal Matador itu Apa ya Mereka kayak Puteran ke-9 Bahkan puteran ke-10 Baru dapet gitu Jarang banget yang Di bawah puteran ke-9 Mereka udah dapet Kalau ada yang tau Udah ada yang dapet nih Misalnya puteran ke-8 Lu tulis aja di komentar Di bawah So Apakah kali ini Gue akan Bisa Membuka Odette di puteran ke-9 Atau bahkan Semoga di puteran Sebelum 9 Let's check it out Kita buka nih Sekarang sederah-sederah Oke Bismillah ya Oke Sekarang Gue akan pilih Empat item Yang tidak termasuk Dalam puteran nih Gue akan Menghapuskan Last horn Gak perlu banget Explode aja itu Terus Apalagi ya Double BP Oh gue perlu Double BP tuh Apa ya Yang gue buang lagi ya Tank emblem Physical emblem Kayaknya gue mau buang Physical emblem aja Karena Not my type Gue tipenya Antara match atau support Terus Dua lagi apa nih Aduh Red skin Match emblem Match emblem Fragment Oke Gue buang match emblem ya Eh match emblem Masih perlu gak ya gue Perlu ya Sorry Maafkan gue Terus gue mau apa dong Oh gue pengoditnya lah Gimana sih Orang jajah surapnya Auditnya Maafkan saya Maafkan saya Dapet BP Ya elah BP Cuma 10 ribu Jangan kerang Susah bang Masa gue disuruh Gak usah buang Auditnya Kan 10 ribu Tapi gak main sih Kayak auditnya gak jadi gobal High loss gue buang Karena gue udah punya high loss nya Jowhead Jowhead gue buang aja kali ya Gue buang gak ya Jowhead Gue bingung nih Gue mau buang apa nih Marksman aja gue buang Karena gue gak main Marksman Oke Itu yang udah gue buang Gue buang marksman Large horn Halos sama physical emblem Frankmans Itu dia Dan gue punya 1 kali putaran Gratis Kita mulai Dari sekarang Teman-teman Kita putaran Pertama Start 2, 3, 1, 2, 3 Dapet tank emblem Ya Allah Ya Allah Dapetnya cemetan emblem Saudara-saudara Sekarang kita masuk ke putaran 90 diamond Oke Apa sih Tinggal dikit banget Di pas sebelahnya itu Kenapa malah dapetnya Mage emblem Fragments Itu dibawahnya Tumur made princess nya Ya Allah Oke lanjut ke putaran 130 diamond Orang di belakang gue Ada stress nih 130 diamond Dapetnya audet Tuh Karena gue dah punya audet Gue dapet Di comfort Jadi 10 ribu Battle points Lumayan 400 points Gue cuma 32 ribu Sekarang kan lumayan Kita putaran 180 Deng Iya Lewat Lewat Oke Saudara-saudara Gue dapet skinnya Si Jawhead Yang Girl Scout Ngomong-ngomong Ini sih Agak mirip Sama hero Sesuatu Di game sebelah Sepertinya Gue gak perlu sebut nama Lo pasti tau Game yang dulu Pernah gue bawahin Ketika gue masih di Perusahaan sebelumnya Oke lah Ini gue dapet Si skinnya Jawhead Si Girl Scout Oke Kita putar lagi Ini kali ini adalah Putar ke 250 diamond Oh my god Ayo lah Ayo lah Tinggal dikit lagi Ayo ilang Lagi Putututut Ke bawah Ke bawah Dapet 500 Das Ya Allah Masih Masih 390 390 Ini udah kebukaan keberapa Ini yang terakhir Ini yang terakhir Gue buka Gue masih punya pilihan Adalah Jawhead Double Mermaid Princess Rare Skill Fragments Abyssal Shaman Ini skill ini siapa Oh Abyssal Shaman High Loss Maafkan saya Saya gak hafal Sama Double BP Card 7 hari By the way Gue sangat butuh itu Karena gue gak punya duit Oke Kita putar ke 350 diamond Ya emang 40 rare skin Dooh Sedih bener Oke Sekarang kita lanjut lagi Ke Putara 490 diamond Lo sedih gak sih 450 diamond Dapetnya Double BP Card 7 hari Emang sih Gue pengen dapet gitu ya Tapi gak ada di 450 juga Oke Gue masih punya Berarti Jawhead Mermaid Princess Sama skinnya Si High Loss Yaitu Abyssal Ini diputar 690 Apakah gue dapet Ini disini Ataukah gue harus 900 Ataukah gue harus 1100 Bang yang di belakang sana Jangan stress Kita masih punya 3 kali kesempatan Habis 690 Ini kayaknya 900 Ya Oh 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 Mimpi Aduh Gue mau mati Wah Lissan Gue dapetnya Jawhead dong Gue dapetnya Hero Jawhead Padahal tadi Kalo liat Itu tadi udah mau berhenti Dimana Mermaid Princessnya Terus dia Lanjut lagi Jawhead Lu keren Emang Emang Jawhead keren Lu bisa buat lempar By the way Gue agak pesen sih Sama Jawhead Karena seharusnya Menurut gue Dia tak bisa lempar temen Karena kalo lu ketemu Jawhead yang ngetrol Lu yang dilempar Lu yang mati Anjir Buka musuhnya mati Sedih gue Oke Ini adalah putran terakhir Putran 900 Dimana gue Ada 2 opsi Yaitu Gue bisa dapetin Mermaid Princess Atau Abyssal Kalo gue dapet Mermaid Princess Berarti gue hoki Seperti gue Di Royal Matador Yang pas Lenspot kemarin Kalo gak hoki Gue harus ngecas lagi Kalo diamond gue Diamond gue pas Di 900 Gue geseknya nih Ya Allah Ya Allah Ya Robi Sudah siap Let's see Ini by the way Kalo kemarin gue pake piyama Gue hoki Gue habis mandi Apakah gue habis mandi Gue jadi hoki Seperti pake piyama Let's check it out 900 Diamond Cyber Gue boleh pake Oke lah Berarti mau gak mau Gue harus ngecharge lagi ke 1100 Harusnya gue pake piame nih Oke lah Kalau gitu I'll be right back Gue akan ngecharge 1100 Dan kita akan lanjut ke gacha selanjutnya Ya hello guys I'm back Gue kembali lagi setelah gue tadi ngecharge 1170 Lu liat dong Lu liat dong Jadi 1200 kembali setelah tadi Tinggal 903 Terus gue puter Puter itu 9 Gue gagal Gue gagal Dapetin itu gue gak asal hoki pas raya matador Di belakang gue udah ngomong Aduh katuk kreditnya limit nih Demi kalian Gak juga sih Demi kepuasaan gue mendapatkan mermaid princess Oke lah Kali ini gue gak hoki Kita puter ke Yang terakhir puter ke 10 Yaitu 1970 Untuk mendapatkan mermaid princess All price have drowned Oke Gue dapet akhirnya Si princess cantik Yang membawa ketidak hoki-an gue Kenapa buat diri gue sendiri Gue mau hoki Tapi buat orang lain Gue hoki kemarin At least yang At least sekarang Sepasang langsung Udah dapet Udah matador Yang ini gue juga udah dapet So That's it Itu dia untuk video kali ini Terima kasih mobile legend Yang sudah 2 bulan Beturut-turut Membuat Limit kartu kredit saya Sampai limit ya Terima kasih sekali Jangan sampai Gue cuman berharap Di mobile legend Kalau lo melihat Please Jangan keluarin Aurora atau Angela Bulan depan Di time limited event Mati gue Habis itu gue gak tau Bayar pake apa Gue harap itu At least ya Hero-hero yang lain lah Jangan hero Aurora Atau Angela lah Sakit hati gue Kalau apa itu keluar Minta Bu Dendy Hah? Kenapa? Minta Oh iya Ngomong-ngomong Kalau kalian kenal sama Bu Dendy Gitu ya Kasih tau Biar gue di Nyoh Nyoh Kasih By the way Gue bikin loh Mim-mimnya Si Nyoh Nyoh Bu Dendy itu Kalau kalian mau Kalian bisa cek di Instagram gue Di appalianreina Kalian bisa follow Gue juga update disitu Jadi kalau misalnya Ada video baru Atau misalnya ada Review-review Hero-hero baru Gue update di Instagram juga Dan jangan lupa Subscribe Serta like this video ya Terima kasih udah nonton Bye-bye